Pemirsa Pemerintah Kota Tangerang, Banten melalui Dinas Kesehatan terus mengupayakan akselerasi vaksinasi COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan setempat menyampaikan dalam dua buka terakhir telah terjadi peningkatan hingga 25% untuk capaian vaksinasi dosis ketiga atau dosis penguat. Hal ini lantaran vaksinasi dosis penguat menjadi salah satu syarat masyarakat dapat mudik lebaran. Pemerintah Kota Tangerang, Banten melalui Dinas Kesehatan terus mengupayakan akselerasi atau percepatan vaksinasi COVID-19 ke setiap kelurahan di Kota Tangerang. Percepatan vaksinasi dilakukan di halaman kantor kelurahan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat divaksinasi. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Dini Anggra ini saat ditemui di halaman kantor kelurahan Misajaya, Kecamatan Karawaci, Senin 11 April, menyatakan percepatan vaksinasi dosis ketiga atau penguat terus dilakukan. Dalam dua buka terakhir, antusiasme masyarakat membuat capaian meningkat 25%. Jadi harapan kita di tempat-tempat kerumunan seperti ini mudah-mudahan bisa menangkap sasaran-sasaran bagi masyarakat yang memang belum divaksin. Kita coba akselerasi percepatan vaksinasi booster supaya capupannya bisa lebih cepat, bisa lebih meningkat. Iya, jadi kurun waktu kurang lebih dua minggu ya dokter DC ya, dua minggu yang lalu itu ada peningkatan kurang lebih kalau kita lihat dari capupan itu 25% ya. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang, dari total capaian 1.665.290 penerima, sebanyak 447.005 sasaran dengan peningkatan sebanyak 1.987 dalam dua pekan terakhir. Peringkatan ini lantaran vaksinasi dosis penguat menjadi syarat bagi masyarakat yang hendak melakukan mudik lebaran tahun 2022. Sampai jumpa di video selanjutnya.